Intro TROP ME TALK Halo selamat sore Sobatrofest Apa kabar ada hari ini? Senang sekali saya bisa kembali menemani Anda Di TROP ME TALK Dan hari ini seperti biasa saya diri sendirian Karena hari ini kita akan membicarakan Satu hal yang baru anget-anetnya Baru panas-panasnya Jadi bahan obrolan banyak orang Ada dokter Taufik Indrawan Selamat sore dokter Taufik Indrawan Apakah kabar hari ini dok? Alhamdulillah senang banget Kemarin juga sempat lihat dokter Taufik Di salah satu poster Postingan PKT Atau Pusat Kedokteran Tropis Teman-teman juga yang follow at Center Tropet Pasti mengenali beliau Dan beliau saat ini sekarang aktif Di RSUP Sarjito Bener ya dok ya? Di Departemen apa? Di Penyakit Dalam Jadi bisa nanti kalau mau cari dokter Taufik Bisa ke Penyakit Dalam RSUP Tidak usah cari ya Tidak usah cari ya Tidak usah cari ya Tidak usah cari ya Wah betul Amin Dok Nah satu hal yang sedang anget-angetnya dibicarakan sekarang ini adalah Polusi udara Ya sebetulnya dengan polusi Kemudian kita jadi bertanya-tanya Bagaimana nasib pernafasan kita Wah Sebelum ke sana dok Boleh diceritain sedikit gak sih dok Kira-kira nih Kondisi atau situasi Kota-kota besar di Indonesia itu Tentang polusinya itu bagaimana Dan dampaknya kekesehatan kita itu sebetulnya apa Oke Terima kasih ya Ini Jadi ketika kita berbicara tentang polusi udara Maka Tentunya kita melihat Dimana kita sedang tinggal ya Atau dimana kita banyak beraktivitas Kalau kita beraktivitas banyak di Yogyakarta Mungkin Tidak terlalu banyak dampaknya yang ditimpulkan pada kita Kecuali pada orang-orang yang rentan gitu Tapi berbeda cerita Kalau kita tinggal di kota-kota besar Kota-kota metropolitan Misalnya di daerah Jabodetabek Atau di daerah Surabaya Atau mungkin di kawasan Kalimantan, Sumatera Yang banyak hutan tropis di sana Dan banyak kebakaran hutan Maka dampaknya tentu lebih besar Dibandingkan kita yang tinggal di kota-kota kecil Seperti di Yogyakarta Walaupun Yogyakarta ini sudah mulai macet Tapi kalau dikatakan kota metropolitan Nampaknya belum ya Mbak ya Iya betul Sehingga dampak yang ditimbulkan Tentu berbeda antara di kota besar dan kota kecil Nah bagaimana kita mengukurnya Itu yang penting ya Kalau kita melihat mungkin Oh batuk-batuk ini Efeknya karena polusi atau karena yang lain agak sulit Karena dari pemeriksaan kita Sulit menilai Untuk menentukan apakah Yang bersangkutan ini Sakit karena polusi Berkaitan dengan polusi Atau karena sebab yang lain Salah satu parameter yang cukup sederhana Dan dipakai secara global adalah IQR ya Atau indeks kualitas udara Nah itu bisa kita searching di website Dan itu aktual Perkembangannya dari waktu ke waktu Beda hari pun akannya berbeda Tentu ini memberikan informasi yang cukup baik bagi kita Dan sesuai dengan kota di mana kita tinggal Nah kota-kota yang nilainya cukup tinggi Yang warnanya itu merah Di antaranya Jabodetabek Tadi kota-kota besar tadi Kalau untuk Jogja Rasa-rasanya masih di level kuning ya Beberapa hari terakhir Dan tidak ada fluktuasi yang signifikan Dan sehingga Dampak yang ditimbulkan terhadap kesehatan Kalau untuk warga Jogja sih Insya Allah Bagi mereka yang sehat Sia muda Insya Allah masih cukup aman Kira-kira begitu ya mbak ya Jadi sebetulnya terata Itu bisa diukur pakai indeks kualitas udara Indeks kualitas udara IQR Sebenarnya yang diukur itu bukan IQR Tapi kalau kita melihat kolom sebelahnya itu Kalau di website ada namanya PM 2.5 Atau partikulat meter Yang ukurannya kurang dari 2,5 nanometer Jadi ukurannya segitu Berapa WHO menetapkan Normalnya itu kalau di level hijau Level hijau itu ada yang menyebutkan 15 Ada yang 12 ya Kalau di Kita di Jogja Level kuning itu kira-kira Ya sekitar 25an lah ya Artinya tidak sehat-sehat Betul gitu Apalagi di kota-kota besar Angkanya lebih dari itu Dan sebuah studi Mengatakan ini ada yang menarik ya Bahwa ternyata Peningkatan Setiap peningkatan 10 Itu studi yang dilakukan oleh WHO Menyatakan bahwa ini berhubungan dengan Kematian kardiofaskuler Bukan karena pernafasan ya Tapi kardiofaskuler Sebesar 0,6% Nah itu ada studinya Begitu Ini menarik ya dok ya Terus malah ke kardiofaskuler Kaitannya berarti Selain Tetap berarti dari pernafasan Tetap ya dok ya Atau bagaimana kaitannya ini dok Kalau kita kasih gambaran Kita berbicara tentang dampak di kesehatan Ini Dampak yang ditimbulkan Dampak negatif tentunya Maka kita bisa membagi dua Membagi dua Yang pertama adalah dampak yang sekarang terlihat Dampak akutnya Yang kedua adalah dampak kronis Dampak kronis ini tidak bisa terlihat hari ini Kalau dampak akut ini kelihatan Orangnya batu Sesak nafas Pada saat itu Dia nge-repolusi langsung kejadian Tidak butuh waktu ganti hari Hari yang sama sudah kejadian Tapi kalau dampak jangka panjang Ini tidak kelihatan Karena polutan tadi Dengan ukuran yang kecil Dia tidak hanya masuk ke paru-paru kita Tetapi dia juga menembus ke pembuluh darah Sehingga dia meningkatkan resiko Untuk terbentuknya plak di pembuluh darah Sehingga ini resiko Untuk terjadinya plak di jantung Dia terjadi seangan jantung Kemudian berakibat kegagalan jantung Sehingga jangka panjang Dan ketika di otak Maka dia juga meningkatkan resiko struk ternyata Dan ini dari polutan yang kita hiruk Secara kita tidak sadar keseharian kita Ternyata seberbahaya itu ya dok ya Maksudnya mungkin kalau misalkan Sobat Trompet Juga sering lihat Polusi udara itu biasanya ispa Ispa penyakit saluran pernafasan Dan segala wajib Tapi itu yang akutnya Yang akut, yang kelihatan Yang kelihatan Saat itu kita hirup Saat itu kita bisa langsung Rasakan efeknya Ternyata jangka panjang Jangka panjang juga ada Ternyata itu dia jangka panjangnya Doh boleh ceritain gak Sebelakang Beberapa waktu kebelakang Kira-kira pernah berkunjung ke Jakarta Atau pernah Atau satu Waktu Dimana dokter Taufik Pernah ke daerah yang Polusi udaranya tinggi Kalau seberapa tahun terakhir ini Saya stay di Jogja ya Kalau kota-kota besar Mungkin Semarang gitu ya Kalau Jakarta itu Sudah berapa tahun lalu Jadi sudah agak lama Ada Mulai ada Maksudnya Semarang pun juga Tetap terasa Oke Gimana sih kita membedakan Gitu kan ya Mbak ya Membedakan dokter Taufik Atau Enggak gitu ya Ini kalau membedakan Sebenarnya Kita belajar dari IQR tadi Dari website itu Kalau kita melihat Hampir tidak ada Fluktuasi yang signifikan Dari hari ke hari Mungkin kalau kita buka hari ini Kita flashback Sebulan yang lalu Mungkin ada perbedaannya Tapi kalau Seminggu terakhir Barangkali angkanya Juga tidak jauh berbeda ya Mungkin selisih Satu dua Tidak signifikan Nah Begitupun Dengan Respon Sistem respirasi kita Sehingga Ketika kita Berdiam Di suatu daerah Yang sama Dalam kurun waktu tertentu Maka Hampir-hampir Kita tidak merasakan Ada perbedaan Yang signifikan Karena tubuh kita Ada mekanisme adaptasi Nah Akan berbeda Ketika kita Biasanya tinggal di kota kecil Kemudian kita ke Kota besar Misalnya Saya tinggal di Jogja Kemudian saya tinggal Ke Jakarta Maka Saya mungkin akan merasakan Dampak polusi Tapi kalau orang-orang Yang tinggal di Jakarta Barangkali ya sudah Karena keseharian mereka Seperti itu Dan Barangkali yang tinggal Di kota-kota besar Itu tidak tahu Mana udara bersih Itu seperti apa Nah Sehingga kita perlu Mungkin untuk tahu Sekali waktu Pergi ke daerah Pedesaan Kita hiking Naik ke gunung Untuk merasakan Bahwa Oh Seperti ini Ini udara yang sehat Itu begini Gitu Terasa ya Duk ya Tinggalnya di tempat Yang sama ya Kira-kira sama aja Betul Ketauan Bedanya seperti apa Baik Dok Itu tadi tentang Kualitas udara Kemudian Indeks kualitas udaranya Yang Boleh kita percaya Indeks kualitas udara itu ya Website itu Boleh dipercaya Bisa Bisa kita pakai Dan sempat-sempat Rangmeh-raweh itu Yang Ini dok Soal Kualitas udara Dan kesehatan Polusi udara itu Berarti dia Tidak Pilih-pilih ya dok Bisa menyerang Siapa saja Atau Ada orang-orang Tertentu yang lebih Wah Lebih Kena duluan nih Wah Lebih Masih kebal Gitu Oke Ketika kita berbicara Tentang polusi Polusi tadi Yang dihitungkan Bukan debu yang besar-besar Bukan Tetapi adalah Debu yang kecil Disitu disebutkan Ukurannya kurang dari 2,5 Mikro Mikro Apa bahkan naluk Jadi ukurannya Sangat kecil sekali Dan sehingga Tidak bisa Dipilih bahwa Oh si A aman Si B aman Tidak Yang bisa kita bagi adalah Siapa yang termasuk Kelompok rentan Siapa yang rentan Untuk terdampak polusi Kalau orang sehat Dewasa Muda Tidak ada masalah Di pernafasan Baik-baik saja Tapi bagi mereka yang Memiliki Kecenderungan masalah Kesehatan Respirasi sebelumnya Atau dipopulasi tertentu Maka ini Berisiko kena Siapa mereka Yang pertama adalah Orang-orang yang punya Penyakit Respirasi sebelumnya Misalnya Dia penderita asma Penderita penyakit Paru obstruktif Kronis Maka dia berisiko tinggi Oke Atau Dia memang ada gangguan Secara struktural Di paru-paru Kemudian yang kedua Adalah Anak-anak Untuk anak-anak Lebih sensitif Kemudian yang ketiga Usia lanjut Yang keempat Adalah Ibu hamid Nah Empat populasi ini Yang dia memiliki Resiko lebih tinggi Untuk terdampak Dari polus Ada penanganan khusus Nggak ya dok Buat empat kelompok tadi Dari Yang pernah Punya penyakit Refasan sebelumnya Kemudian Ibu hamil Anak-anak Dan lansia Apakah ada perlakuan khusus Untuk empat kelompok ini ya dok Oke Kalau untuk penanganan Ketika terdampak Dia sesak dan lain-lain Maka harus diperiksa ya Apakah Ini Ada suatu peradangan Atau bahkan mungkin Infeksi ya Karena Kalau kita berbicara Penanganan efek polusi Ini kan kita berbicara Dampak akut sebenarnya Bukan dampak jangka panjang Kalau jangka panjang Kita tidak bisa melacak ya Kalau dari studi Perorangan gitu Agak sulit Tapi kalau Dampak akut Untuk penanganan medis Yang bisa dikerjakan Di layanan kesehatan Nanti kita akan melakukan Pemeriksaan Pada Sebagaimana Penderita pada umumnya Kita lakukan Pemeriksaan Secara umum Tidak melihat Ini karena polusi Ini tidak Tapi Apa yang bisa Kita lakukan Pada orang-orang Yang berisiko tadi Untuk mencegahnya Nah Itu yang Yang penting Yang bisa dikerjakan Adalah Bagaimana Orang-orang Yang tadi Rentan ini Untuk Meminimalkan Kontak terhadap polusi Tentu Polusi itu Ada di mana-mana Bahkan termasuk Di dalam rumah kita Ini dari cap yang ada Kemudian Di dapur Dengan masakan kita Tungku Kompor Dan sebagainya Ini juga Polusi Tapi kita melihat bahwa Proporsi yang lebih besar Di mana Kalau kita tinggal di kotel Maka udara di luar ini Resiko polusinya Lebih besar Dibandingkan Yang di dalam rumah Kalau di perdesaan Di mana udaranya Masih sejuk Kemudian Di rumah Masih banyak Menggunakan tungku Di sekililing Masih banyak Membakar sampah Maka Polusi di dalam rumah Dan di sekitar rumah Barangkali lebih tinggi Ya indeksnya Karena Kalau yang dari Informasi dari website itu Yang Dia dinamis itu Dia menggambarkan Udara di luar Tidak menggambarkan Udara di dalam rumah Ya maka Kalau Usaha kita adalah Sebagai Semaksimal Yang kita bisa kerjakan Adalah Meminimalisir Polusi di dalam rumah Kita Kemudian ketika Memang harus Keluar rumah Maka Upayakan untuk Menggunakan masker Di era post-covid Ini ya Pasca pandemi Kita sudah belajar Banyak ini Menggunakan Masker Jadi Saya pikir Tidak terlalu Repot lah ya Menggunakan masker Hari ini Soalnya kalau kita Berbicara polusi Di 2018 Barangkali Kita menyampaikan Suruh menggunakan masker Sulit sekali ya Tapi hari ini Kita menggunakan masker Sudah biasa Justru kalau kita Tidak pakai masker Ke rumah Nah ini Kayaknya ada yang kurang Gitu ya mak ya Jadi dua hal itu Yang kira-kira bisa Kita kerjakan Sebagai langkah Pencegahan Ini menarik dok Saya juga jadi Jadi nyatet Ternyata polusi udara Tidak hanya yang di luar Tapi juga di dalam Yang di dalam rumah Seperti Apa namanya Asap Habis masa Ternyata itu juga Bagian dari Polusi udara Dari pengalaman dokter Saat praktek Minkumah sakit Kurang lebih Sebetulnya Seberapa sadar Si pasien-pasien dokter Tentang polusi udara ini Ternyata ada dua Ada dua sumber Polusi udara Ternyata ini Boleh diceritakan sedikit dok Oke Kalau Yang kami dapatkan ya Kami di Sarsito itu Sebenarnya tidak terlalu banyak Perbedaan Ini setelah Booming polusi Dan sebetulnya Tidak terlalu banyak Karena memang Untuk pasien-pasien Yang datang ke Sarsito Itu Rata-rata kan Memang pasien-pasien Yang membutuhkan Terapi jangka panjang Dan Kasus-kasusnya Kasus-kasus yang memang Cukup Komplikated Kalau kita berbicara Tentang polusi Dampak Secara Akutnya Maka Kita akan bisa Melihat ini Di layanan primer Entah itu di Klinik Atau mungkin Di puskesmas Karena Rata-rata Paling banyak Dampak akutnya Ini kan Seperti orang Ispa Yang muncul Batuk-batuk Sering bersin-bersin Atau mungkin Kekambuhan Kekambuhan Dari asma Dan juga PPOK tadi Nyakit paru Obstruktifronis Kekambuhan ini Mereka biasanya Datang ke Uskesmas Atau ke Klinik Hanya sebagian Yang datang Ke rumah sakit Perifer Kalau yang datang Ke Sarsito Ini jumlahnya Barangkali Teramat kecil Apalagi kita Tinggal di Jogja Sehingga Mungkin dampaknya Tidak banyak Kerasa Kalau kita di rumah Sakit Rucu kan Jadi justru Gerda terdepannya Gerda terdepannya Ada di Buskesmas Di klinik Paling dekat Mungkin Paling dekat Dengan Pasien-pasien Yang terdampak Ya Saya jadi Pertanyaan Terus Tadi kan Sempat diceritain Dok Ada Ispa Kemudian Sebetulnya Yang keluar Simpom Pertamanya Atau Gejala Pertamanya Itu Adalah Yang Sifatnya Akut Kita Bisa Bedain Bagaimana Batuk Biasa Kira-kira Saya Ini Batuk Kenapa Atau Paling Tiga hari Sembuh Atau Gimana Ini gara-gara Polusi Udara Itu Sebaiknya Bagaimana Dok Untuk Membedakan Kita Sulit Membedakan Karena Tidak ada Tools Atau Tidak ada Alat Yang Untuk Membedakan Oh Ini Karena Polusi Ini Ini Tetapi Secara Klinis Kalau Kita Melihat Perjalanannya Seringkali Kalau Ini Disebabkan Karena Infeksi Kalau Kita Bicara Ispa Atau Mungkin Bronchitis Ini Kan Sebagian Besar Penyebabnya Adalah Viral Infeksi Virus Entah Teridentifikasi Virusnya Seperti Pada Saat Kemarin Pandemi COVID Atau Yang Tidak Teridentifikasi Dan Itu Jumlahnya Lebih Banyak Nah Gejala-gejala Yang Muncul Karena Infeksi Viral Itu Sebagian Besar Didaului Dengan Gejala Kita Menyebutnya Gejala Prudrumal Atau Gejala Awal Jadi Mulai Dari Tidak Enak Badan Kemudian Mungkin Badannya Demam Entah Demam Tinggi Atau Demam Subfebris Demam Ringan Tapi Kalau Yang Disebabkan Karena Polusi Ini Seringkali Dia Daerah Daerah Itu Secara Langsung Artinya Kita Datang Di Suatu Lokasi Yang Dengan Tingkat Polusi Tinggi Maka Akan Ada Reaksi Pertahanan Alamiah Dari Tubuh Mulai Dari Bersin Kemudian Batuk Batuk Kemudian Sesak Nafas Barangkali Bagi Mereka Yang Memang Punya Kerentanan Tadi Kira-kira Gampangannya Untuk Membedakan Begitu Karena Kita Memang Tidak Punya Tuls Membedakan Secara Strik Ini Karena Polusi Ini Bukan Jadi Lebih Bisa Sekarang Saya Lebih Dapat Insight Ternyata Memang Betul Kalau Habis Kena Polusi Udara Itu Bisa Langsung Batuk Batuk Itu Kita Bisa Itu Normal Itu Bentuk Defeks Kita Untuk Sakit Kalau Seperti itu Normal Nanti Kalau Itu Berlanjut Berkembanjangan Mungkin Butuh Batuan Untuk Biar Kembali Lagi Berarti Yang Berlanjut Itu Boleh Disebut Ispa Kalau Bicara Ispa Berarti Ada Infeksi Saluran Napas Kalau Ini Berarti Inflamasi Tapi Non Infeksi Jadi Ada Peradangan Jadi Kita Menyebutkan Bukan Ispa Tapi Mirip Ispa Mirip Ispa Nanti Kalau Ini Berarti Kita Lebih Hati Dalam Penggunaan Wah Ispa Ispa Baru Batu Bentar Tapi Wah Ispa Jangan Jangan Itu Ya Dok Ya Berarti Ya Dok Ya Karena Masih Harus Ada Pemeriksaan Lebih Lanjutnya Lagi Sobat Trop Med Sebelumnya Kita Boleh Sapa Dulu Sobat Trop Med Gabuk Join Di live Di IG Live Kita Di Ad Center Trop Selamat Sobat Trop Fikir Dawa Dari RSUP Sarjita Jadi Silahkan Hari Ini Kita Berbicara Mengenai Polusi Udara Bagaimana Nasib Pernafasan Kita Nasib Pernafasan Ya Sobat Trop Yang Ditanya Ya Kalau Nasib Yang Nasib Jodoh Terus Juga Jadi Pertanyaan Banyak Orang Jadi Curhat Ini Wari Dok Kita Kembali Lagi Ke Pertanyaan IG Jadi Tadi Sudah Dilepar Pertanyaan Di Instagram Yang Mau Bertanya Silahkan Kita Buka Yang Pertama Ini Ada Dari Ardi Saya Bacakan Di Komen Instagram Halo Dok Izin Bertanya Indeks Apa Saja Yang Dinilai Untuk Menentukan Bersih Tidaknya Suatu Udara Sehingga Akhirnya Muncul Angka 156 156 Oke Dikaitannya Dengan Indeks Kualitas Udara Tanya Ya Dok Ya Monggo Dok Taufik Oke Sebenarnya Yang Dinilai Adalah 2.5 Tadi Kemudian Dia Dianalogkan Dengan IQR Sehingga Tapi kan Kalau yang itu Yang Particulate Matter Itu Tidak Dinilai Ya Kemudian Dia Dianalogkan Dengan IQR Itu Yang Tentu Lebih Paham Adalah Teman-teman Dari Bagian Teknik Lingkungan Ada Bisa Menjelaskan Karena Itu Parameter Parameter Dari Lingkungan Iya Baik Tapi Terima Sasi Pertanyaannya Ardi Ya Terima Kasih Jangan lupa Telephone Center Tropes Jangan Tuh Makanya Terus Nganjem Nggak Nanti Bisa Taruh Pertanyaan Lagi Di Dileparan IG Story Atau Juga Di Postingan Dari Instagram Center Tropes Selanjutnya Mas Sekian Dok Yang Satu Ini Dari Mas Setia Selamat Sore Mas Setia Apa Kabar Tanya Dong Dok Kalau Kita Aktifitas Di Luar Apakah Masker Yang Biasa Kita Beli Di Supermarket Itu Bisa Atau Ampuh Menghindarkan Kita Dari Masalah Kualitas Sudara Ini Sebetulnya Spesifikasi Masker Seperti Apa Masker Seperti Apa Yang Harus Kita Punya Supaya Lebih Aman Terima kasih Jadi Untuk Masker Yang Digunakan Ketika Kita Beraktifitas Di Luar Ruangan Kualitas Kurang Baik Maka Menggunakan Masker Itu Suatu Hal Yang Diharuskan Atau Harus Diupayakan Misalnya Kita Pengendara Kendaraan Bermotor Atau Harus Beraktifitas Di Luar Karena Kerjaan Lapangan Maka Ini Penuh Untuk Menggunakan Masker Masker Apa Yang Digunakan Sebenarnya Tidak Ada Studi Yang Secara Eksplisif Untuk Menjelaskan Bahwa Masker Ini Lebih Bagus Memang Harus Digunakan Memang Ada Yang Menyebutkan Bahwa Masker Jenis Masker Tertentu Yaitu Masker N95 Itu Secara Kualitas Lebih Baik Dibandingkan Masker Bedah Yang Kita Pakai Yang Dijual Di Supermarket Ini Surgical Mask Atau Masker Bedah Kalau Dipakai Kualitasnya Tidak Sebaik Dari Masker Yang N95 N95 Emang Kuatan Proteksinya Cukup Bagus Tapi Harganya Juga Cukup Bagus Sehingga Kalau Digunakan Setiap Hari Ini Harus Mempertimbangkan Kantong Masing-masing Jadi Kalau Bisa Beli Gini Lebih Bagus Tapi Kalau Misalnya Tidak Mampu Maka Boleh Menggunakan Dengan Masker Bedah Yang Harganya Lebih Terisangkap Di Hari-hari Khusus Pakai Masker Khusus Gitu Ya Di Hari-hari Mungkin Tidak Di Hari-hari Khusus Barangkali Mau Pergian Di Daerah Memang Polus Tinggi Atau Pada Orang-orang Yang Rentan Yang Mudah Sesak Napas Ketika Terkena Polusi Maka Menggunakan Masker Masker Yang Khusus Tadi Ini Lebih Baik Lebih Dianjurkan Subsidi Silah Nah Berbicara Mengenai Pencegahan Kemudian Penanganan Dan segala Mancet Saya Kemudian Jadi Teringat Tentang Salah Satu Cara Adalah Dengan Menyemprotkan Air Untuk Mengurangi Polusi Itu Sebetul Seberapa Banyak Yang Bisa Kita Semprotkan Air Kalau Kita Menyemprot Air Cuman Disitu Saja Sementara Ini Kan Kita Bicara Udara Yang Luas Sehingga Saya Pikir Untuk Penyemprotan Ini Kurang Efisien Untuk Kita Karena Mengurangi Debu Jelas Tetapi Dampaknya Saya Kira Untuk Polusi Yang Sebesar Ini Akan Sulit Perlu Upaya Yang Lebih Masif Lebih Terkoordinasi Dari Stakeholder Stakeholder Yang Memegang Kebijakan Untuk Ini Misalnya Kita Memiliki Threshold Untuk Berapa Kualitas Berapa Nilai Ambang Kendaraan Yang Boleh Beroperasi Di Jalan Raya Berapa Nilai Ambang Polusi Yang Ditimbulkan Oleh Pabrik Pabrik Karena Dua Itu Yang Memberikan Efek Terbesar Baru Kemudian Kita Berbicara Tentang Langkah Kecil Yang Lain Sifatnya Individual Dan Kita Bisa Bersama Sama Untuk Mencegah Tapi Untuk Upaya Yang Masif Maka Ini Butuh Upaya Secara Stakeholder Upaya Upaya Yang Karena Ilmunya Ada Di Bagian Engineering Bagian Science Kalau Kami Mungkin Tidak Terlalu Banyak Mempelajari Itu Kami Yang Datang Kami Adalah Yang Terdampak Tapi Bagaimana Mencegah Itu Adalah Di Upaya Upaya Dari Teman Teman Di Bagian Teknik Di Bagian Ilmu Science Untuk Menurunkan Itu Tentu Threshold Itu Ada Kemudian Ada Peran Serta Dari Pemangku Kebijakan Untuk Menerapkan Ini Maka Mudah-mudahan Dampak Dari Volusi Secara Nasional Dan Secara Global Bisa Terat Komitmen Bersama Semua Harus Bersatu Padu Untuk Melusakan Permasalah Ini Bersama Sama Satu Pertanyaan Di IG Live Boleh Ya Dok Mungkin Dari Dokter Toffing Sudah Sedikit Menjelaskan Mungkin Sedikit Diulang Lagi Dok Tadi Dijelaskan Bahwa Ada Dampak Akut Berarti Ada Dampak Kronis Boleh Dijelaskan Sekali Lagi Dok Dampak Apa Sagi Dampak Kronis Oke Kita Bicara Dampak Kronis Kita Mulai Dari Dampak Pernafasan Kelihatan Dampak Napas Dampak Pernafasan Kalau Kita Berbicara Jangka Panjang Ini Seringkali Atau Banyak Berefek Penderita PPOK Penyakit Paru Obstruktif Kronis Karena Penyakit Paru Obstruktif Kronis Ini Mereka Yang Secara Kemampuan Fungsional Pernafasan Ini Cenderung Menurun Jadi Dengan Atau Tanpa Pengobatan Ini Cenderung Menurun Dengan Atau Tanpa Paparan Baru Cenderung Menurun Sehingga Ketika Pengobatan Sebelumnya Tidak Adequat Atau Paparannya Terus Berlanjut Maka Secara Fungsional Paru Parunya Akan Semakin Menurun Dan Ketika Menurun Ini Tidak Bisa Kembali Lagi Nah Ini Penderita PPOK Kalau Penderita Penderita Yang Lain Barangkali Dia Bisa Pulih Bisa Catch up Kembali Lagi Untuk Kapasitas Fungsional Paru Yang Kembali Seperti Beluk Sakit PEMB 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 Kemudian Yang Berikutnya Di Sistem Pernapasan Juga Ada Kanker Paru Paru Ini Juga Insidensinya Meningkat Salah Satu Penyebabnya Juga Karena Polusi Udara Udara Yang Kurang Baik Ini Kita Berbicara Di Saluran Napas Kemudian Selain Itu Juga Bisa Mengenai Di Sistem Kardiofaskuler Risiko Untuk Terjadinya Iskemik Atau Kematian Jantung Yang Disebabkan Karena Sumbatan Dicantung Termasuk Juga Stroke Ini Juga Meningkat Ada Studi Yang Menarik Ini Sekitar 7-8 Tahun Yang Lalu Menyebutkan Bahwa Pada Tahun Sebenarnya Ada 9 juta Di Populasi Dunia Yang Kematian Bisa Dicegah Karena Polusi Hari Ini Kalau Studi Yang Sama Dilakukan Barangkali Yang Lebih Fantastis Karena Jelas Polusi Dari Tahun Ke Tahun Bukan Menurun Pasti Akan Meningkat Seiring Dengan Pertambahan Jumlah Penduduk Semakin Banyaknya Industri Kendaraan Dan Sebagainya Kira-kira Begitu Keren Jadi Membuka Mata Kita Sobat Tromet Sebetul Polusi Udara Dan Kaitannya Dengan Kesehatan Kita Kenapa Kita Harus Concern Kenapa Kita Harus Mulai Bareng Sama-sama Untuk Mengurangi Polusi Udara Sudah Tadi Dijelaskan Oleh Dokter Taufik Terakhir Sebelum Kita Tutup Podcast Kita Di Kesempatan Kali Ini Pesan-pesan Untuk Sobat Tromet Langkah-langkah Kecil Apa Yang Sebaiknya Bisa Kita Ambil Sebelum Itu Menjadi Langkah Yang Monggo Dokter Yang Bisa Kita Lakukan Sebagai Individu Bukan Sebagai Stakeholder Ini Sebagai Individu Apa Yang Bisa Kita Kerjakan Di Tengah Polusi Makin Tinggi Ini Yang Pertama Kita Perlu Mengenali Diri Kita Apakah Kita Termasuk Dalam Kelompok Yang Berisiko Atau Tidak Jika Tidak Termasuk Kelompok Yang Berisiko Maka Kita Akan Lebih Bebas Lebih Leluasa Untuk Beraktivitas Di Luar Untuk Dengan Menerapkan Pola Hidup Bersih Dan Sehat Tetap Mencegah Dengan Menggunakan Masker Tetapi Ketika Kita Termasuk Dalam Kelompok Yang Rentan Seperti Tadi Entah Dia Anak Usia Lanjut Kemudian Ibu Hamil Atau Punya Penyakit Paru Sebelumnya Maka Ini Harus Lebih Hadiah Dengan Cara Lebih Banyak Stay Di Risiko Polusinya Rendah Dan Ketika Keluar Maka Minimal Waktu Di Luar Lingkungan Dan Menggunakan Masker Lebih Baik Kalau Menggunakan Masker Masker Yang Khusus Masker Tidak 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 Mengenali Diri Ternyata Penting Karena Itu Kita Jadi Tau Harus Melantah Seperti Apa Untuk Diri Kita Kemudian Jangan lupa Untuk Pakai Masker Supaya Lebih Terlindungi Doktor Topi Kindrawan Dari RSUP Sarjito Sobat Dropmed Kita Bisa Kasih Tepuk Tangan Terima Kasih Sudah Hadir Kesempatan Kali Ini Senang Sekali Bisa Mendapatkan Banyak Ilmu Terima Kasih Berbincang Terima Kasih Buat Anda Sobat Dropmed Yang Udah Stay Tune Di IG Live Sebaiknya Podcast Apa Tema Apa Yang Kita Kat Selanjut Yaitu Di Youtube Center For Tropical Medicine Dan Jangan Lupa Spotify Kita Karena Tropmed Talk Juga Akan Hadir Di Spotify Itu Ada Di Tropmed Talk Saya Rima Peminta Diri Terima Masih Banyak Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai Jumpa